Sementara itu pemirsa saat ditanyai mengenai program pemerataan, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengatakan, masa depan itu bisa saja mengarang dan yang lebih penting adalah rekam jejak tokohnya. Sambangi Jambi Express Group pada Rabu 26 Juli 2023, bakal calon Presiden RI Anies Baswedan dengan hangat melakukan perbincangan bersama pimpinan dan juga staff Jambi Express Group. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan baik strategi politik ataupun masalah perekonomian di Provinsi Jambi. Saat ditanya oleh salah seorang karyawan JAK TV mengenai program pemerataan yang menjadi strategi politiknya dalam mencalonkan diri sebagai Presiden, Anies menjawab akan berencana menjadikan kota-kota yang ada di Provinsi sebagai penggerak perekonomian untuk kabupaten sekitarnya. Selain itu, setelah ditanyai apakah program pemerataan itu hanya janji politik, Anies menjawab bahwa pembahasan soal program ataupun masa depan itu bisa mengarang dan tidak ada yang bisa membantahnya, karena hal tersebut belum terjadi. Sehingga rumah tangga itu memiliki kemampuan untuk nabung yang lebih baik. Baik mereka yang berada di perkotaan maupun mereka berada di rumah. Dan itu artinya kapan diajai dipereskan, luar sisi yang dipereskan. Nah, itu satu. Kemudian untuk pemerataannya, kalau kita perhatikan tidak mungkin melakukan pemerataan itu tanpa membangun pusat-pusat perkembangan perekonomian yang banyak. Jadi kalau sekarang ditanya, di mana sih mesin perekonomian yang besar? Wah jawabnya di kota. Lili Skarlina, Cik TV melaporkan.